Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan ketika kita berbicara tentang banjir, maka itu selalu ada kaitan dengan volume air hujan dan volume aliran air sungai. Jadi kita menetapkan target untuk setelah hujan berhenti, bila hujannya di 100 mm per hari, maka harus dipompah, dikeringkan, diberikan target 6 jam. Kalau di bawah 100 mm hujannya, maka seharusnya tidak terjadi banjir. Artinya ada sesuatu yang salah di dalam air sungai. Begitu juga dengan aliran sungai. Kalau aliran sungainya sudah kembali kepada titik normal, maka 6 jam sesudahnya. Nah, kalau aliran sungainya tidak turun-turun, ya otomatis banjirnya akan terus terjadi. Kibur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk kayaknya, ya. Kalau perlu luar degi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan sekaya ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News. Terima kasih. Terima kasih.